Jelang Idul Adha, pelaksanaan sholat id sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa diajurkan untuk sholat dirubah. Hal tersebut disebabkan karena angka penyebaran virus COVID-19, terutama di zona merah seperti kota Pontianak, masih cukup tinggi. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa pelaksanaan tempat ibadah tidak dilarang, namun harus mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat idul adha dianjurkan di rumah. Hal ini diperkuat oleh instruksi Kementerian Agama bahwa masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan sholat id di rumah. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menjalankan instruksi Mendagri dengan menghimbau kepada masyarakat agar melaksanakan sholat id di rumah saja. Kita melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri. Yang di dasar penanganan darurat dan sebagainya itu instruksi Menteri Dalam Negeri. Nah, dalam instruksi Menteri Dalam Negeri itu jelas rumah ibadah tidak ditutup. Artinya apa? Sanakan sholat wajib di situ, tak apa. Tapi pakai protokol kesehatan, agak jarak dan sebagainya. Tapi idul adha dianjurkan untuk di rumah. Nah, karena dikhawatirkan ada gerumunan yang menyebabkan, karena virus COVID ini, ada jenisnya. Tidak tahu apakah sudah masuk di Kalbar atau belum. Itu orang selisih jalan saja, selisih. Kayak ini-ini, itu sudah disekat. Sutar Miji menambahkan, instruksi Menteri Dalam Negeri tentang ibadah ini jangan disalah artikan. Bahwa orang dilarang sholat di masjid, tapi diperbolehkan asalkan tetap menerapkan 5M dan protokol kesehatan. Dari Pontianak, Barian Pasore, AINews melaporkan.